Intro Halo semua, semangat datang di channel gue yang ala kadernya ini Gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik aja Dan selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada Amin Hmm, udah hampir seminggu ya gue gak bikin konten Karena beberapa hari yang lalu gue masih sibuk cari bahan-bahan Untuk dapetin style yang kalian minta Hmm, style apa itu? Yaitu style Sun Guini Arc Bener gak sih? Kalau salah dikoreksi aja ya untuk nama stylenya Nah, karena bahannya cukup sulit Jadi gue butuh berhari-hari untuk mencari 2 drug fragment Sisanya sih gak terlalu sulit Seperti Vampire Fang Terus juga Demonic apa itu ya Itu gak terlalu sulit Yang sulit itu 2 drug fragmentnya Sama Hati Lepiatan ya Nah Kalau gitu kita langsung aja dapetin style yang kalian minta Dan kita lihat bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan di NPCnya Nanti gue bakal kasih tau lokasi-lokasi bahan-bahan Untuk dapetin style Sun Guini Arc ini ya Nah, sebenarnya untuk cari bahan-bahan ini tuh gampang-gampang sulit Gampangnya kalau kalian punya temen atau tim untuk berburu Lepiatan Agar bisa dapetin hati Lepiatannya Dan drug fragment ya Nah, sulitnya kalau kalian itu seorang pemain solo ya Seperti gue ini Kalian butuh berhari-hari untuk cari drug fragmentnya Dan kalian juga butuh cari orang-orang yang berburu Lepiatan Kalau kalian pemain solo ya Nah, kita lihat ya untuk bahan-bahannya Disini kita butuh 20 debonic whips Ini ada di Sea 3 Dan pulaunya itu deket Tiki ya Dan disini juga kita butuh 20 vampire feng Dan 2 drug fragment Ini lokasinya ada di Sea 2 Oke, kalau gitu gue bakal kasih tau lokasi-lokasi bahan-bahan yang ada disini ya Oh iya, kalian juga butuh 1 hati Lepiatan Agar kalian bisa dapetin stealth sanguini art ini Nah, untuk dapetin hati Lepiatan ini Kalian harus berburu boss Lepiatan di Sea 3 ya Oke, untuk bahan yang pertama Kita disuruh mencari 20 demonic whips Dan untuk lokasinya sendiri tuh gak jauh dari Tiki ya Oke, untuk lokasinya kita dari Sea 2 John Tiki ini Lurus aja sedikit Lalu kita belok kanan Nah, di depan sana udah kelihatan tuh ada pulau Itu adalah pulau yang bakal kita tuju untuk mencari demonic whips ya Nah, untuk demonic whips ini Aduh belibat kan Nah, untuk demonic whips ini Kalian carinya di monster atau mob yang bernama demonic soul ya Oke, kita menuju pulaunya dulu Namanya apa ya Kalau gak salah ada nama kastilnya gitu ya Karena gue itu gak begitu hafal nama-nama pulau yang ada di game Blockfoot ya Nah, ini dia nama pulaunya Haunted Kastil Ya, gitu lah ya Bacanya gimana itu Tulisannya sih Haunted Kastil ya Oke, untuk lokasi mobnya atau monsternya itu Ada di dalam kastilnya ya Nah, disini dan kalian udah lihat ada mob Nah, ini dia Namanya demonic soul ya Nah, untuk cari demonic whips itu butuh kesabaran Karena memang agak sedikit sulit Untuk dapetin demonic whips ya Terlebih kalian harus mengumpulkan sebanyak 20 ya Jadi, sabar ya Hmm, dapet tulang lumayan Oh, ini ada satu lagi nih yang nyangkut Ya, ngedapet apa-apa ya Kita cari mangsa lagi Nah, ini dia ada satu lagi Kita cakar-cakar dulu Hmm, maaf ya kalau agak kaku mainnya Oh, langsung dapet demonic whipsnya Nah, itu dia lokasi Untuk mencari item yang bernama demonic whipsnya Dan mudah-mudahan Kalian jauh lebih hoki Untuk dapetin itemnya ya Oke, untuk bahan yang kedua Kalian disuruh mencari 20 vampire feng ya Benar gak sih sebutannya? Ya, gitu lah ya Nah, untuk lokasinya sendiri Kalian harus ke green zone dulu Dan lokasinya itu di belakang ya Dekat ini Hot and Cloth Nah, itu dia Oke, kalian perhatiin Di sebelah kanan Hot and Cloth Di sebelah kirinya Pulau yang bakal kita tuju ya Yang deket ini Kapal hantu Ya, itulah ya Gue gak hapel namanya Dikit lagi kita sampai ya Nah, udah sampai nih Nama pulau nya Graveyard Ya, gitu lah ya Libet namanya Nah, disini ada mob yang bernama Vampire Nah, kalian bisa cari item yang bernama Vampire feng disini ya Oke, belum hoki nih Kita cari lagi Ya, kita harus sabar sih Kalau pengen cari item seperti ini ya Karena butuh keberuntungan juga Oke, masih belum dapet Masih belum dapet juga Nah, akhirnya gue dapet satu nih Vampire fengnya Jadi, lokasinya disini ya Mudah-mudahan Kalian jauh lebih hoki Untuk mendapatkan item Vampire fengnya Oke, untuk bahan yang ketiga itu Kalian harus punya Dua drug fragment Untuk mencari drug fragment ini tuh Bisa dibilang Gampang-gampang sulit Gampangnya Kalau kalian punya teman-teman Kalian bisa ajak mereka Untuk mencari drug fragment ya Nah, sulitnya Kalau kalian sendirian ya Nah, untuk mendapatkan drug fragment ini Syaratnya kalian harus punya Piece of darkness dulu Dan untuk piece of darkness ini Kalian bisa dapetin dari sehabis Ataupun dari peti hata karun Tapi, kalau dari peti hata karun itu Minimal servernya harus 4 jam dulu ya Nah, setelah kalian punya piece of darkness Kalian pergi ke drug arena ini Dan jangan lupa Kalian pakai dulu piece of darknessnya ya Lalu, setelah kalian pakai Deketin piece of darknessnya Di tengah ini nih Nah, nanti bakal muncul bossnya Dan kalian harus mengalahkan bossnya dulu Nanti setelah bossnya kalah 100% kalian bakal dapetin Drug fragment ya Oke, untuk bahan yang terakhir ini Kalian harus punya Satu hati lepiatan Dan untuk dapetinnya juga Lumayan cukup sulit Dan kalian harus Mabar sama orang lain Atau sama teman-teman kalian ya Nah, kalian untuk mendapatkan Hati lepiatan ini Kalian harus mengalahkan Boss lepiatannya dulu Nanti setelah boss lepiatannya kalah Kalian baru bisa ambil hatinya Pakai kapal beast hunter Kalau nggak salah ya Kalau salah dikoreksi aja Nah, setelah kalian ambil Hati lepiatan ini Itu belum langsung dapet ya Kalian harus bawa dulu Sampai ke pulau Tiki Nah, dari situ kalian udah bisa dapetin Satu hati lepiatannya Nah, kalau gitu Kita langsung aja ambil Style sanguini art Yang kalian minta ke gue Untuk gue dapetin Nah, harganya 5 juta Beli sama 5 ribu fragment ya Oke, kita langsung aja ambil ya Sanguini artnya Wow, akhirnya Gue udah punya Sanguini art Yang kalian minta ya Nah, ini dia Keren banget sih ya Akhirnya gue dapet juga ya Oke, mungkin video kali ini Sampai disini aja Dan gue udah dapetin Style yang kalian minta Yaitu Sanguini art ya Nah, seperti biasa Gue ucapin Terima kasih banyak Yang sebesar-besarnya Buat kalian semua Yang udah ngasih sarannya Yang udah berkomentar Yang udah nonton video gue Dari awal sampai akhir Yang udah like video gue juga Gue ucapin Terima kasih banyak ya Sampai jumpa lagi Daaaah Daaaah Terima kasih.